Hai ini mesin yang kedua ya mesin kedua ini kita coba colok ada penyala ya kau sekali uh keras sekali nyanteng Wah jadi begini kalau misalnya mesin sudah utaranya itu berat nah cek gulung 10 begini utaranya nyanteng ini udah dipastikan adalah dinamonya makan as-makan as atau dinamonya itu gancat nah kalau itu tetap dipaksa jalan ya resikonya masih total karena dinamo itu disuplai langsung dari power supply dan kalau dia itu terlalu apa beban yang terlalu berat muternya nggak bisa ya seperti ini kejadiannya langsung masih total pada tanda-tanda kehidupan tuh ini ini masih ganti power supply sama dinamonya sudah udah pasti sudah pasti memang jadak tadi yang satu memang enggak enggak kenapa-kenapa sampai sini nyala-nyala biasa aja yang jadi masih ada dua ya ini langsung aja eksekusi nanti kita kasih jelas ini ya gimana bentuknya ya kita bisa pelajari di sini tapi apakah kamu ambil obeng mama tidak ada obeng ada di sini warna biru hijau nggak ada di tangan saya tetap kaki tadi Oh dikasih udah dibuka nih kalau tidak dari mode mesinnya itu biasanya kotor banget aku udah dipasihkan ini Aduh kok ketut sekali siapa yang ketut saya ya iya iya saya kenapa sini tas tas kamu lihat di Bapak nih sini eh eh perhatikan dengan jelasin ini aku buka baut kok ketutnya sih eh apa sih bagi itu apain apain memang mau dibuka total yang urusannya mati total waktu buka total kalau putaran berat itu jangan dipaksa kenapaan agar kau bikin tinggal beli ada duit banyak, karta berlimpah, utang takut apa lagi saya ketutnya tadi sekarang ini juga hati-hati ya kalau masang ini kecepit ada yang konslet jadi boleh lah bongkar-bongkar sendiri itu boleh saya tidak angkaran dan saya selalu memberikan tutorial tapi itu perhatikan ya perhatikan gabel-gabel jangan sampai kecepit ini dinamunya makan as dinamu makan as tapi ketika kita lepaskan ini kita lepaskan karet ini nanti akan lunak nih jadi ini dinamunya makan as hat seberat macan tidak begitu oke kita cabut dulu ini biasanya kalau cabut begini bisa hidup gak cuma gede-gede bong eh gede-gede bong udah ini sudah big pol supainya mati ini ganti juga nih kalau tiba-tiba putarannya berdarip aku mau sekali tolong ambilkan air pakai gelas atau mama yang ambilkan benar-benar itu air apaan kok mentah air apaan kok mentah air apaan kok mentah air apaan kok pakai air begituan tuh kas air aku itu buat biding-biding hati-hati ya kalau untuk khusus kasus ini hati-hati adukan dulu begini kalau misalnya dia nggak ada nyimpan arus ini bisa macet total macet gitu kalau ini kita bisa langsung ini ini kasusnya coklat dulu jadi kalau seret itu jangan dipaksa jalan ini kita langsung saja ya tapi jangan sekali dinamo yang sudah seret jangan dicorok dulu dicorok ya sangat gosong lagi itu prinsipnya mesin nyala kan jadi jadi belum bisa muterkan dinamonya dicamput pencok sekali oke mesin tahun berapa sih kalau dibetong ini sudah jelas nah pon suplai sama dinamo yang diganti sudah selesai nanti setelah saya ganti baru di tes pas jalannya mudah kan mudah sekali diikuti ini selamat menikmati